Intro Di pelatip masih pajang 3 foto Nikita Mirsani di instagram Ini kata Nikita Sini dan menohok Nikita Mirsani kini resmi menjadi tersangka Kasus penganiayaan terhadap mantan suaminya Dipolatif Ibu dari arkana mawardi anak dipolatif pun Menanggapi santai Dia bahkan mengaku tidak akan melaporkan balik Pria yang pernah begitu dia cintai itu Nikita Mirsani menikah secara siri dengan dipolatif pada 18 Februari 2018 lalu Dia lalu melayangkan bugetan cerai hanya 5 bulan setelah nikah Yakni pada Juli 2018 Pernikahan keduanya memang sedikit tertutup kala itu Sebab ternyata kakak Nikita Mirsani tidak merestui pernikahan mereka Hingga akhirnya abang Nikita Mirsani menyetujui 2 jam sebelum ijab kobul Lepas dari cerita itu Kini sahabat Belisah Putra harus berurusan dengan polisi Karena pelaporan yang telah dilayangkan oleh dipolatif Namun ada cerita menarik Tak banyak yang tahu ternyata dipolatif masih memajang foto-foto Nikita Mirsani Foto-foto itu masih terposting di akun Instagram Dipo Ditiro Dari hasil penelusuran Dipolatif masih belum menghapus 3 foto Nikita Mirsani di Instagramnya Meski foto-foto itu semua diposting pada tahun 2018 lalu Tepatnya 19 April 2018 Di foto itu Nikita Mirsani pun berkomentar My baby hubby Dalam foto itu dipolatif menorehkan keterangan The rate of my life Yang kemudian di komentar Nikita Mirsani Take me anywhere with you Mr. Idol Meski foto-foto itu dari 2018 lalu Namun masih ada netizen yang memberikan komentar di tahun sekarang Rata-rata netter malah mendoakan keduanya agar baikan dan kembali bersama Apalagi netter menduga Jika dipolatif masih sayang sama Nikita Mirsani Karena masih memajang foto ibu dari anaknya Arkana Mawardi Inilah beberapa komentar netizen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!